Halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini saya akan ini temen-temen masak udang temen-temen tumis udang pedas ya cabai hijau pedas ini bahan-bahannya ini ada udang di sini ada cabai hijau temen-temen bawang putih saya banyakin ada lima siung kemudian bawang merah juga saya banyakin dan ini pakai rempah ya ini adalah tomat kecil temen-temen rempah ini rempah Indonesia saya tanam di pot ya temen-temen dan ini udangnya ya ini udangnya sangat keras sekali kemudian menu hari ini saya cuma ini rebus sawi bunga ya temen-temen ini ini lagi saya renden pakai garam ya kayak gitu ya temen-temen nih tadi sawi bunganya ini enak banget direbus aja nanti dimakan sama ini ya sama tabe ini lalu semua sayuran kita potong-potong Oh ya ini pakai jahe ya temen-temen jahe yang digres kecil-kecil ini nanti saya ambil pakai jahe ya Hai dan ini bumbu-bumbunya saya pakai masako aja yang praktis temen-temen sebenarnya pakai garam teman-temen dan penyedap rasa yang lain juga bisa ya kalau ada juga pakai saus tiram itu lebih enak ya temen-temen nanti kita kalau kurang asin kita tambah kecap asin kalau enggak udah gitu aja dulu nah ini ada bumbunya ini gula sama masako aja kuda kayak gitu temen-temen karena ini di masako itu udah asin ya Nah hari ini kita masak simpel temen-temen tapi enak gitu jadi selera saya suka banget pedas ya kita potong-potong semua ya kita potong-potong up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up anti-sok sepam-temen di lati-sok- Septi-man- selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu cara masaknya seperti biasa kita masukkan minyak secukupnya kita masukkan bawang kok merahnya kita masukkan kita tumis sampai selamat menikmati 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 kita masukkan bawang putih bawang putih tidak menunggu sampai kering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita aduk-aduk sampai cabenya layu ya teman-teman ini udah layu kita masukkan tomat kecilnya ya atau rangkai saya irisnya rantai ini cuma dibelah jadi dua karena terlalu kecil ya teman-teman sebesar cepokak ya selamat menikmati karena ini rampainya kan ada air jangan dulu dimasukkan air nanti tetap dikasih air karena ini tidak terlalu berair karena ini rampainya karena belum matang sekali ini banyak yang ijo saya ketik ya ini tetap mau saya kasih air ya teman-teman setelah itu kita masukkan udangnya pokoknya jahe kelupaan teman-teman tak kasih jahe nanti selamat menikmati nah caranya diiris seperti ini ya teman-teman bulat-bulat itu terus langsung diiris tipis gitu ya nanti membentuk korek api gitu setelah itu kita masukkan masako ya teman-teman di masako ini sudah ada rasa gurinya ada laganya juga sepertinya begitu ya terus ini saya kasih cukup ya teman-teman kemudian gulanya putih taruh ya teman-teman pakai gula putih ya gula putih itu bukan pemanis tapi rasa biar enggak terlalu pedas ya kemudian masukkan air ya teman-teman secukupnya harum banget jadi ini cabainya cabai besar gede apa besar gede maksud saya besar ijo ya teman-teman pedas dari kemarin-kemarin saya ingin makan sayur pedas nih teman-teman baru ini didapat ya ada orang jual satu bungkusnya itu harganya 30 NT jadi murah sekali teman-teman tapi di Taiwan lalu kita cicip ya saya mau makan sesuai kita akan pakai gula dan menikin dan�in dan menikin dan menikin dia dan menikin 3 ini kemarin masih sisa kemarin dimasukkan aja semua masak pohnya meskipun cabainya pedas tapi ini rasanya enggak pedas kali ya teman-teman karena ada gilangnya kemudian tomat kecilnya banyak ya nah udangnya jadi mekar-mekar bagian punggungnya seperti ini ya kalau diropek teman-teman kalau diiris ya itu teman-teman hmm, gulis kembali ya nah ini sudah maten ya teman-teman ini sudah maten ya lanjut kita rebus kekawi bunga kita masukkan teman-teman tunggu sampai airnya mendisih ya kanan-teman selamat menikmati nah ini airnya sudah mendidih sudah begitu tidak apa-apa kita masukkan saja ini direbus dicocok sama cabai hijau mantap enak sekali sudah tidak tengok nyari yang lain dan ini saya sawi manisnya ini sawi bunga ini sudah saya kupas bagian sini dikupas begitu nah dikupas seperti itu ini sudah dikupas jadi warnanya fresh tadi teman-teman icu nah ini sudah matang kita matikan kompornya teman-teman nah ini penampakannya ya teman-teman sudah matang siap disajikan ya dan ini oseng oseng udang pedas ya teman-teman kemudian ini ada sawi begitu saja ini simple dan sangat enak ini ada selera Indonesia dan sangat enak sekali saya sangat menyukai banget cari cabai sekarang baru dapat udangnya wow udangnya mantep banget sampai mekar-mekar gitu teman-teman belakangnya ya karena kita belah jadi gitu ya selamat mencoba resep saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe dan share dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye sampai jumpa